Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno HP ini menjadi salah satu HP Samsung yang paling primadona sampai sekarang Karena HP ini dijual dengan harga yang murah, tapi sifikasinya bukan seperti HP Samsung biasa Bisa dikatakan HP ini tidak pelit akan spek Yap, ini dia Samsung Galaxy A52s 5G HP primadona di tahun 2021, tapi masih primadona untuk di tahun 2022 ini Gak cuma dari segi spek HPnya aja yang menggoda, tapi dari segi fitur pun juga seperti anti-air HP ini punya, pasti menarik banget bukan? Oke, buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A52s 5G ini udah cukup lumayan turun nih Sejak pertama kali launching Yap, sejak pertama kali launching, HP ini tuh dibanderol dengan harga 6 jutaan Tapi sekarang harganya tuh udah mulai turun, yang menyentuh di angka 5 jutaan aja Dan itu kita dapet varian yang tertinggi yaitu 8x256 Kabar baiknya, Samsung mengeluarkan varian terbarunya yaitu varian 8x128 Dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu 4 jutaan aja Ini bisa menjadi opsi buat kalian yang sedang mencari HP 4 jutaan yang ngortir Tapi sebelumnya kita bahas dulu dari segi desain dari HP ini dulu deh Biar kalian gak penasaran Desainnya sendiri, Samsung Galaxy A52s 5G ini bisa dikatakan sangat compact dan kece Apalagi mengikuti DNA desain dari Samsung Galaxy S21 series Bahan belakangnya sendiri ya, HP ini tuh adalah polikarbonat dengan bertekstur doff Dan disini juga keliatan salt banget ya, tidak kopong saat kita pencet-pencet alias kita pegang Yang keliatan solid banget nih bagian belakang dari HP ini Untuk framenya sendiri ya, HP ini tuh tidak mengotak seperti HP-HP zaman sekarang Dan kelengkapan port-portnya sendiri ya, HP ini tuh tergolong komplit banget Bahkan tidak ada absen sama sekali Speakernya sendiri disini udah stereo yang kualitasnya itu udah cukup banget lah Walaupun memang tidak sebaik seperti kualitas speaker yang dituning oleh Dolby Atmos Berlali ke bagian layar HP ini memiliki diagonal layar yang pas banget di tangan yaitu 6,5 inch Dengan menggunakan panel Super AMOLED 120Hz beresolusi Full HD Plus Dan udah pake proteksi Gorilla Glass 5 Di atas kertas spesifikasi layarnya yang diberikan dari HP ini tuh udah oke banget Apalagi bisa banget bersaing dengan HP-HP yang baru lilis di tahun 2022 ini Buat dipake sehari-hari ini udah enak banget tuh guys Karena ukuran diagonalnya yang pas banget yaitu cuma 6,5 inch Dan juga bobot dari HP ini tuh terasa ringan, cuma 189 gram aja Jadi terasa betah banget lah berlama-lama di HP ini Buat kebutuhan scrolling-scrolling TikTok, scrolling-scrolling social media Ataupun browsing-scrolling sekalipun udah enak banget Berkat refresh rate-nya yang udah 120Hz yang manjain konsumen banget Dan saya akui jempol lah Untuk refresh rate 120Hz dari HP ini tuh gak bikin boros baterai Buat nonton film sekalipun udah enak banget kok Berkat panelnya yaitu Super AMOLED Walaupun belum mendukung fitur HDR10 Plus Jadi detail gambarnya itu agak kurang maksimal Gak cuma dari sektor layarnya aja, HP ini tuh unggul Dari sektor performa pun bisa dikatakan HP ini tuh mendominasi banget Karena untuk SOC-nya sendiri dia pake Snapdragon 778 VFG Yang dimana ini adalah SOC yang sangat stabil dan cukup powerful Untuk seorang antutunya sendiri, disini hampir menyentuh di angka 500 ribuan Nah disini saya udah cobain paksa nih Untuk nyentuh di angka 500 ribuan Dengan menjalankan benchmark 3x berturut-turut Dan akhirnya gimana? Yap, akhirnya HP ini nyentuh di angka 500 ribuan Wow, luar biasa banget bukan? Setelah saya tes juga pake stress test Kalau kita lihat nih, grafiknya HP ini tuh tergolong stabil ya guys ya Indikator menandakan warna hijau Walaupun memang ada sedikit throttling, tapi throttlingnya gak terlalu parah Buat performanya sendiri, saat diajak nge-game HP ini tergolong ngebut banget Main game PUBG Mobile aja, settingan tembusnya itu di angka smooth extreme Dan APS yang didapat itu stabil banget di angka 60 APS Tapi kadang-kadang ada frame drop ya guys ya Hingga 55an APS Kalau misalkan kita mainnya udah terlalu lama, kurang lebih 20 menitan Main game Genshin Impact, settingan normal 60 APS APS yang didapat itu di angka 50-55an APS Tidak stabil di angka 60 APS Tapi so far menurut saya ini udah lebih dari cukup ya guys Temperaturnya sendiri bisa dikatakan HP ini tuh agak sedikit lumayan panas Tapi gak terlalu panas Ini cukup disalutin ya guys ya Panasnya itu pas waktu kita main game Genshin Impact aja Selama 20 menit kita push ya guys ya Dengan settingan normal 60 APS Temperatur tertinggi dari HP ini tuh di angka 44-45 derajat Celcius Yap, ini menurut saya masih normal banget dan wajar banget Karena memang desain dari HP ini tuh keliatan compact Jadi kalau misalkan temperatur suhu agak sedikit panas Itu masih kita bisa wajarin Balik ke bagian baterai Baterai sendiri HP ini tuh berkapasitas 4500 mAh Dengan dukungan fair charging 25 Watt Untuk bagian ini memang cukup lumayan dikompromikan ya guys ya Dan bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang pengen ngambil HP ini Karena HP-HP di pasaran mayoritas itu baterainya 5000 mAh Tapi HP ini cuma 4500 mAh aja Dan yang sedihnya lagi yaitu masalah pengisian chargingnya Cuma 25 Watt Padahal dengan harga yang sama itu kita bisa dapat yang 67 Watt Bahkan 120 Watt loh Tapi kalian gak usah khawatir Baterainya ini tuh tergolong iriti guys ya Karena pas waktu saya pakai seharian penuh HP itu bisa bertahan Dalam cuma pengisian charging sekali aja dalam sehari Ya menurut saya oke banget lah Untuk baterainya si Samsung Galaxy A52s 5G ini Mungkin dibantu dengan panelnya kali ya Yang mantep banget Berlari ke sektor kamera nih Yang paling saya akui jempol dari HP ini Buat konfigurasinya sendiri HP ini memiliki setup kuat kamera belakang Dengan kamera utamanya itu beresolusi 64MP 2MP untuk ultrawide 5MP untuk makro 5MP untuk depth Serta 32MP untuk kamera selfie Buat hasil fotonya sih Jujurly ini oke banget sih Samsung Galaxy A52s 5G Menurut saya konfigurasi sensor dan megapikselnya ini Sangat-sangat menjamin banget Apalagi didukung dengan OSnya Yaitu One UI Yang membuat hasil foto bakalan jauh lebih ciamik nih Karena memang setelah mengambil foto Sama Samsung ini tuh di-conference lagi Untuk hasil fotonya Jadi menghasilkan foto yang menurut saya Enak banget dipandang Detailnya kelihatan oke Warnanya kelihatan cukup lumayan over Tapi gak terlalu over Ya pas banget lah di mata Dan dynamic crash-nya pun juga cukup lumayan luas Yang menurut saya oke banget lah Hasil foto dari Samsung Galaxy A52s 5G ini Untuk perekaman videonya pun juga tergolong stabil banget nih Oke guys jadi ini adalah si perekaman kamera belakang Dari Samsung Galaxy A52s 5G Di resolusi Full HD plus 30fps Kalau bisa kalian lihat hasilnya cukup bagus dan sangat stabil By the way ini bisa sampai 4K 30fps ya guys ya Dan juga yang uniknya langsung pindah-pindah lensa guys Oke ya bagus ya guys ya untuk hasilnya Untuk hasil kamera depan juga kurang lebih seperti ini Sangat-sangat stabil Dan juga bisa sampai resolusi Ultra HD alias 4K bisa ya Dan kalau kalian lihat hasilnya juga kelihatan sangat stabil Dan sangat-sangat semut sih Mantap Kesimpulannya Apakah hape ini worth it untuk dibeli? Jawabannya masih worth it banget Apalagi untuk kalian yang kebutuhannya itu Suka foto-foto di kolom berenang Ya lebih tepatnya suka berenang bawa hape lah Ya hape ini tuh cocok banget buat kalian Karena sudah mendukung IP rating 6-7 yang dimana itu anti-air guys ya Terus juga untuk masalah kameranya juga oke banget hape ini Layarannya juga mantep Performanya juga bukan kaleng-kaleng Apalagi ini branding Samsung loh Jadi yaudah terkenal banget lah Samsung guys ya Terus juga untuk fitur-fitur layaknya NFC 5G juga udah ada di hape ini Jadi so far so good lah untuk dipakai di tahun 2022 Kalau misalkan kalian nanya apakah masih worth it untuk membeli hape ini di tahun 2022 Jawabannya menurut saya pribadi worth it banget Walaupun hape ini umurnya udah setahun ya guys ya Mungkin cukup sekian aja video kali ini Kalau misalkan kalian punya pendapat atau punya pertanyaan-tanya Bisa jangan terus di kolom komentar Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Jika temen-temen pengennya itu pun pengendam kita Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Until next time Goodbye Bye